Inilah salah satu contoh manusia yang hanya bisa bicara-bicara-bicara dan cerita-cerita-cerita tanpa ada gagasan, tanpa ada tujuan. Kemana-mana selalu cerita ini, cerita itu, bicara ini, bicara itu, sampai kepala kita pusing. Gagasan dan tujuannya, jika nanti dicaronkan presiden, tidak ada, bos. Rakyat Indonesia ini bukan hanya 10.000 orang, tapi ratusan juta, bahkan juta-jutaan penduduk Indonesia ini. Kalau hanya mendukung seseorang yang hanya bisa bicara-bicara, cerita dan cerita, guru TK, guru PAUD bisa, bos. Nih, Anda mau hanya dikasih cerita, cerita-cerita tanpa gagasan, tanpa tujuan, ya. Dia maunya apa, Indonesia mau dibentuk seperti apa. Masa nggak ada gagasan, eh mau bangun ini, tak mau nikahin ini, tak mau aneh itu. Ini tidak ada, bos. Cerita terus, ya. Kita ini bukan anak PAUD, kita ini bukan anak TK, kita ini bukan anak SD, SMP, SMA. Kita ini orang tua yang setiap hari kerjanya di lapangan. Masa iya kita harus mendengar celotehannya dia? Masa iya kita harus mendengar celotehannya dia? Kan nggak mungkin, kita ini butuh penerangan, gagasan untuk kemajuan rakyat Indonesia, untuk kemajuan negara ini. Apa yang mau dibahas? Nggak ada, bos. Untuk apa mendukung seseorang yang hanya bisa bicara? Rakyat Indonesia ini nggak butuh orang yang banyak bicara. Kalau mau banyak bicara, banyak cerita, ikut aja stand-up komedi. Lucu-lucuan. Untuk apa yang seperti ini yang ada di Republik Indonesia, makanya kenapa Bapak Presiden Jokowi memecat ini, memecat Bapak Anies karena nggak etos, nggak becus kerjanya, bos. Hanya cerita, cerita, cerita. Dan Bapak Jokowi orangnya bekerja, akhirnya dipecat dia jadi menteri. Karena nggak berguna. Ini bentuk.